Kita kesorotan lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Wali Kota Ambon, Richard, menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pemberian persetujuan izin prinsip cabang retail di Kota Ambon pada tahun 2020. Selain Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni seorang staf tata usaha pimpinan atau pemerintah kota Ambon dan seorang pihak swasta. KPK sebelumnya menjemput paksa Richard di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat dan membawanya langsung ke gedung merah putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Penjemputan paksa dilakukan karena Richard dinilai tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Sekaligus melakukan paksa penahanan terhadap para tersangka yang perkaranya kemarin kami sudah sampaikan. Minta agar penyerahan uang dengan minimal 25 juta rupiah menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan Wali Kota Ambon, RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk dua puluh gerai usaha, retail. AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar kurang lebih 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. RL juga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami oleh penyidik KPK.